Kita beralih ke informasi bencana alam, Saudara. Sebanyak 454 warga Siau, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, atau Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, mengungsi akibat erupsi Gunung Karangetang di pulau itu. Pemkap setempat telah menyalurkan sejumlah bantuan darurat bagi para pengungsi. Pemkap Sitaro menyiapkan 8 titik pengungsian bagi warga untuk mengantisipasi terjadinya letusan susulan Gunung Karangetang. Salah satu titik pengungsian yang disediakan berada di Gunung Museum Ulusiau. Sebagian besar pengungsi adalah para lansia dan anak-anak. Mereka adalah warga dari dua kelurahan yang berada di zona merah, yakni kelurahan Bebali dan kelurahan Tata Hadeng. Pemkap Sitaro telah mendirikan posko kesehatan bagi para pengungsi. Selain bantuan obat-obatan, para pengungsi juga mendapatkan matras, selimut, dan makanan cepat saji yang disediakan BPB di setempat. Di daerah rawan bencana, sudah akan kami relokasi, kami akan bangun rumah-rumah masyarakat, nanti kami akan berikan tempat tinggal mereka dengan sekaligus kami bahkan panas. Berapa hari di lokasi pengungsian ini? Sampai hari ini dua hari. Kemarin pas terjadi awan panas itu, kami turun kemarin. Itu dibawa oleh pemerintah, langsung disuruh ke pengungsian atau? Iya. Kalau untuk kondisi di tempat pengungsian bagaimana ini? Terima kasih. Terima kasih.